Mereka kembali dengan musik-musik baru sekaligus memberi isyarat bahwa nama mereka belum terkubur di industri musik. Salah satu nama band lawas yang kembali berkumpul adalah Funky Kopral. Lo pernah dengar gak? Buat kalian yang belum tahu nih, Funky Kopral merupakan grup musik Indonesia yang dibentuk pada Desember 1998 silam. Kala itu, Funky Kopral memiliki formasi pertama Anggara Mulia, Vokal, Bondan Prakoso, Bas Vokal, Onci, Gitar, Kristo Perwira, Gitar, dan Robi Wibowo, Drum. Band yang musiknya terinspirasi dari band funk-rock Amerika Serikat, Red Hot Chili Peppers, RHCP, ini juga sering mengalami pergantian formasi, bahkan setiap merilis sebuah album. Waktu pun berlalu, Funky Kopral tetap berjalan hanya dengan drummer Robi Wibowo saja yang tetap dalam band. Deretan personel Funky Kopral lainnya berpencar dengan bersolo karir maupun tergabung dalam proyek musik lainnya. Kesuksesan Funky Kopral diteruskan pada album keduanya. Pada tahun 2000 mereka merilis Funkadelic Ritem & Bistorsen. Penjualan album ini dua kali lipat dari album pertamanya, sebanyak 200 ribu kopi ludes di pasaran. Dua lagu yang paling populer, bagian yang hilang dan drop dead down memicu kontroversi terkait video klipnya yang tidak sesuai standar moral. Selepas perilisan album Misteri Cinta yang dibantu oleh Setiawan Jodi pada tahun 2002, grup ini vakum dari dunia musik sebab empat personelnya fokus pada side project masing-masing. Nah, setelah lebih dari 20 tahun lamanya lima personel yang dulu pernah mengisi posisi di band Funky Kopral akhirnya memutuskan kembali berkarya dengan bendera baru yang mereka sebut Halfmet. Dengan nama yang sama, melainkan dengan identitas baru, yaitu Halfmet. Pada 20 Maret 2023 lalu, reuni mereka pun ditandai secara resmi lewat peluncuran lagu baru, sebuah rilisan tunggal bertajuk Wait and See. Dengan nama baru kelima personel itu sedikit berubah dengan formasi anggara mulia, vokal, Bondan Prakoso, bas vokal, Arlon Simiraldi, gitar vokal, Iman Taufik Rahman, gitar piano vokal, dan Robi Wibo, drum. Bondan juga menegaskan bahwa karya musik yang diciptakan Halfmet tidak selalu mengedepankan hitungan dan logika, tapi juga rasa dan kreativitas. Dan satu yang pasti, konsepnya sangat berbeda dibanding band mereka yang dulu, yakni Funky Kopral. Pula salah satu alasan mereka tidak menggunakan nama Funky Kopral lagi. Apalagi, band yang dimaksud di sisi lain masih aktif dikibarkan oleh Robi Wibo. Apalagi, kurang lebih dua dekade terpisah, tentunya membuat para personel Halfmet datang dengan referensi yang lebih luas. Dengan bergabungnya Iman sebagai personel tetap, sudah pasti juga memberi warna baru. Iman sendiri pernah tergabung di Funky Kopral menggantikan Onci pada periode 2001 silam. Walau terpisah cukup lama, namun Bondan mengakui tak menemukan kendala berarti dalam menyatukan visi bermusik mereka satu sama lain. Karena tapa adanya kemistri, tentunya proyek In tidak akan berjalan. Walau ia akui, sempat ada kekakuan di proses awal. Namun dengan comebacknya Angga sebagai vokalis, ini juga yang menjadi salah satu icebreaker dan perkat untuk kita semua. Bahkan gue baru ingat, ternyata Angga itu dulu teman sebangku gue waktu SMA sebelum dia jadi vokalis Funky Kopral. Well, semua butuh waktu. Enjoy the process aja. Iman yang kini harus bersanding dengan. Onci pun mengaku tak menghadapi masalah berarti di Halfmet, khususnya dalam pembagian porsi dalam mengeksekusi isian gitar. Karena menurut Iman, semuanya sudah dibicarakan sejak awal bersama-sama. Intinya, konsepnya kami saling mengisi dan melengkapi. Setelah Wait and See, Halfmet sudah. Merekam beberapa lagu lagi di Black Rose Studio yang dalam waktu dekat akan. Diluncurkan sebagai rilisan tunggal berikutnya. Sedikit menengok ke belakang, Funky Kopral yang terbentuk pada awal Desember 1998. Khususnya ketika merilis dua album awal, yakni, Funkopat 1999 dan Funkadelic Rhythm and Distortion 2000. Setelah itu, formasinya pun kerap terjadi bongkar pasang. Yang berkontribusi saat penggarapan album. Album berikutnya seperti, Misteri Cinta 2002. Berkolaborasi dengan Setiawan Jodi. Lembaran Baru 2006, Funky Kopral 2010 dan Street Funk 2013. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.